Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys apa kabarnya Jumpa lagi kita di video konten Dr. Helmia di SPOT Hari ini kita akan membahas Mengenai suatu hal yang sebenarnya Sangat penting tapi sering kita lewatkan Kalau kita tidak perhatikan hal itu Kesehatan penampasan kita bisa terganggu Guys apa itu Jangan lupa jangan kemana-mana tetap disini Jangan lupa juga untuk like, komen, share Dan juga subscribe kita akan Membersihkan kasur Oke Nah jadi hari ini kita dapat Endorse Menawari untuk Membersihkan kasur Jadi kita diberikan 2 kasur Gratis Tapi kita harus memberikan Kepada orang-orang informasinya Jadi harganya berapa Gunanya buat apa Bagaimana prosesnya Nah kita lihat Saya juga sebenarnya baru pertama kali Ini guys seumur hidup Menggunakan jasa pembersih Kasur Nah jadi apa saja yang akan kita lakukan Tetap simak terus disini Oke Kita lagi menunggu kedatangan Petugasnya Kita simak terus Oke guys Ini sudah datang Petugas dari Hydro Clean Ini dia perlengkapan yang dibawa Kita sudah janjian Hari ini akan Datang ke rumah Jam sembilan Datangnya juga tepat waktu guys Jam sembilan tank Setengah jam sebelumnya sudah Dikonfirmasi Jadi sebelum Melakukan tindakan Petugas dari Hydro Clean Akan cuci tangan dulu Jadi protokol kesehatan Tetap dilakukan guys Di Ustafel silahkan Sini Jadi petugasnya juga guys Dia memakai masker Jadi pakai cuci tangan dulu Terus tetap pakai masker Dan pakai sarung tangan Mas Jadi protokol kesehatan Sangat diperhatikan Dalam bertugas Ini sarung tangan baru nih mas Sarung tangan baru nih setiap kalian nih Jadi bukan Pakai ulang-pakai ulang nih Jadi hidro clean itu Jasa sedap debu dan tungau Penyebab alergi Dengan menggunakan Teknologi separator Itu yang dapat memisahkan Partikel-partikel debu Debu udara dengan tungau Jadi itu juga menggunakan Sistem Alergi genik Jadi tidak menggunakan Bahan kimia yang berbahaya Jadi aman untuk kulit Anak-anak serta bayi Pengerjaan itu hampir Satu jam Iya Sekitar hampir satu jam Jadi itu dikerjakan Sampai Sampai air yang di dalam Penampungan kotorannya itu Mendekat jernih Biasanya itu Dilakukan pembersihan Sebulan sampai Tiga bulan Tiga bulan sekali maksimal Iya Supaya apa? Itu supaya Bersihnya itu maksimal Karena perkembangan tungau itu Sangat cepat Kalau dia tidak dibersihkan Apa akibatnya itu mas? Penyebab Akibatnya itu bisa terkena Penyakit paru-paru Kan yang berbahaya dari tungau itu Cuma kotorannya Jadi yang bisa terhisap ke dalam hidung Terus masuk ke paru-paru Harga bisa langsung dikontak Harga terjangkau Bisa langsung dilihat Di profilnya Di Hydroclean ID Di Instagram Di Instagram Di situ semua lengkap mas ya Iya Oke guys Nah itu tadi penjelasannya Mas siapa namanya Mas Iqbal dari Hydroclean Nah mau lihat bagaimana Cara kerjanya Simak terus guys Jangan lupa untuk like Comment Share Dan juga subscribe Oke kita ikuti Jangan lupa untuk like Di apa ini mas Dicek ukuran kasurnya dulu Kalau untuk Noda di kasurnya itu Itu gak bisa hilang Iya Noda tetap gitu Jadi cuman tungaunya saja Mas nih Yang hilang itu Tunga dengan debu Tunga sama debu Jadi bukan untuk Menghilangkan bercek-bercek Seperti ini Kayak sini Kasurnya sudah Sudah Hampir 10 tahun Jadi mungkin ini Baru pertama kalinya Kita bersihkan tungaunya Untuk ukuran kasur itu 1,8 x 2 1,8 x 2 meter Harganya itu 175 Sudah ukuran 2 bantal 175 2 bantal Nah itu Kalau harga anunya Mas ya Harga Untuk pasarnya 175 Dengan 2 bantal Tergantung ukuran kasurnya Oh jadi Semakin besar Semakin mahal Oh ya Siap-siap Terima kasih. Terima kasih. Nah, kita lihat bagaimana kontrolnya bahwa itu sangat kotor. Nah, ini kotoran dari tadi itu jernih. Nah, ini guys, kotor sekali. Nah, jadi sampai dia jernih, baru kita tahu bahwa kasur kita sudah bersih, guys. Jadi ini pemeriksaannya detail, guys, ya. Sampai ke sela-sela kasur yang lipatan-lipatannya. Jangan sampai ada debu yang terlewat. Tidak lolos kok debu. Hmm, wisat kok. Sudah terus. Masih mau kok lolos. Hmm, debu-debu hitam kayak gini, guys. Sebentar hilang. Nah, debu-debu seperti ini. Sedot semua. Jadi, bersihkan sampai ke sela-selanya, guys, ya. Bukan hanya yang nampak, yang nggak nampak juga. Disikat. Yang belum disedot seperti ini, kotor. Nah, ini yang sudah disedot. Hilang, guys. Hilang. Ini yang belum. Ini semua. Oke, jadi itu, guys, ya. Semua debu yang berada di sela-sela kasur yang selama ini kita abaikan, ternyata banyak sekali kotorannya. Baru saya tahu juga, guys, ya. Dengan adanya hydroclean ini, kita baru paham. Ternyata banyak hal-hal kecil yang kita abaikan. Tapi kalau tidak dibuang, jadi dibersihkan, bisa menyebabkan penyakit infeksi saluran nafas. Jadi, silakan bisa Anda setiap 3 bulan, kan, 6 bulan, panggil mini jasa hydroclean untuk membersihkan kasur di rumah Anda. Karena yang tidur, kan, Anda, istri, anak-anak, keluarga. Kasian kalau mereka sakit gara-gara kita tidak perhatikan. Oke, guys. Nah, jadi tadi air yang kotor itu dibuang, terus diganti dengan air jernih lagi. Nanti dilihat apakah airnya itu masih kotor atau kalau mas kotornya debunya masih banyak. Nah, ini dia, guys, ya. Ini setelah sebelumnya. Ini isinya seperti ini. Ini untuk membersihkan permukaan kasur. Ini untuk membersihkan permukaan kasur. Tadi sudah disela-sela. Ini permukaan kasurnya lagi, guys. Jadi, selain kasur, bantal juga di vakum, guys. Oke, guys. Untuk kasur ini sudah selesai. Nah, ini dihasilnya. Ya, tidak ada lagi binti-binti hitam. Cuman ya, kalau untuk nodanya memang tidak hilangkan, itu harus dicuci, guys. Tapi kita ini debunya, insya Allah, sudah hilang semua. Guys, jadi pekerjaannya hampir selesai. Kotorannya sudah banyak. Tadi kita lihat di video-video yang sebelumnya. Ya, terima kasih kepada Mas Iqbal dari HydroClean ID. Sukses selalu, HydroClean. Ya, mudah-mudahan pekerjaannya tambah banyak. Jadi, buat Anda yang pengen tahu info-infonya, buka saja di IG-nya di sini, nih. Di HydroClean ID. Oke, Mas. Pamit dulu, Mas. Oke. Saya mau operasi dulu. Oke, guys. Sampai jumpa lagi di video konten kita selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Terus, mudah-mudahan berita-beritanya menambah wawasan Anda. Jangan lupa juga untuk komentar di kolom komentar, guys, ya. Oke, saya pamit dulu. Bila itu, saya suka wajibanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Iqbal. Ya, tada, 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 tada. Terima kasih, Mas Iqbal.